KUIS SENSUS Konstituen Konstituen itu siapa? Ya orang-orang yang saya sensus Tidak tanggung-tanggung, 10 orang saya sensus Wih banyak banget, biasanya orang cuma satu, Bapak 10 ya Biasanya tanggung, 8, 9, saya 10 Jadi 10 Dari 10 orang yang saya sensus, saya mengajukan beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan juga kepada peserta kita Dan akan ada 5 jawaban di puncak sensus Dan berarti ini kredibilitasnya itu sangat bisa dipercaya dan tidak bisa diganggu-gugat Karena ini yang tertulis di puncak sensus adalah jawaban dari orang yang saya sensus Bukan jawaban dari saya Bukan multiple choice tapi murni jawaban mereka Dan satu jawaban yang benar itu tergantung berapa banyak penjawab di sensus Akan kita kalikan 100 nilainya Kalau benar 2? Kalau benar 2 berarti nilainya 200 Kalau jawabannya ada menjawab 4 orang Berarti 400 Paham aturannya? Paham Mengganggu ketertiban kuis nilai dipotong 50 Kita sebut tim A, tim B aja Oke baik, kalau begitu kita mulai langsung inilah dia khusus kuis sensus Ada 5 jawaban di puncak sensus Apa yang pertama kali diucapkan seorang pria saat menyatakan cinta kepada seorang wanita Tim A silahkan Kira-kira apa nih Singa? Aku suka kamu Aku suka kamu Aku suka kamu Yang pengalaman tembaknya Kita kunci jawaban Aku suka kamu Apakah ada di puncak sensus? Tidak ada Mungkin bagaimana-mana orang Sampai lagi Tidak bales Pak mohon maaf Aku suka kamu termasuk I love you Termasuk itu termasuk aku suka kamu loh pak Beda Beda kan itu Ya sedini situ Mengganggu ketertiban kuis Apa ya? Kalau tadi kan aku suka kamu Aku suka kamu Kalau suka bahasa inggrisnya I like you dong Yes Iya intinya aku suka kamu Tapi masih tidak ada sama sekali Ya tergantung yang disurvei Itu bukan jawaban dari Oke oke Suka mencinta beda Suka mencinta Saya? Satu kali lagi kesempatan sampai Sampai lagi Kita beri kesempatan jam B dulu Kayak sebelah Aku Trisno Karombayu Apakah ada di puncak sensus? Tidak ada Tidak ada Karena dua-duanya tidak bisa menjawab Kesempatan pertama kita beri kesempatan kepada yang lebih cepat memencet bell Tim A silahkan kita beri dua kali salah Kesempatannya untuk bisa menyapu bersih Satu lagi berarti Aku suka kamu gak ada Kalau bahasa Jepang apa ya? Bahasa Jepang Aishiteru 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 Kita kunci jawabannya Apakah ada di puncak sensus? Aishiteru Iya ada yang gitu Mengungkapkan cinta dengan gerak Cium Kita kunci jawabannya Langsung mencium Agresif ya Bapak Aku cinta padamu I love you I love you I love you Kita kunci jawabannya Apakah I love you ada di puncak sensus? Yes Yes Ada satu orang yang menjawab ya Nilai seratus untuk tim B Silahkan kesempatan untuk menyapu bersih Tim B Tim A sudah tidak punya kesempatan Saya menjawab Itu berarti sekarang saya yang boleh menyapu bersih Ya Oke silahkan Sapunya mana ya? Jawabannya A Naomi bisa dikendalikan kakeknya Itu berarti Itu berarti adalah Ungkapan-ungkapan dalam berbagai bahasa Jadi tidak Ada perdebatan yang dibutuhkan adalah jawaban Aishiteru salah Aishiteru salah Tiga Masa Sunda Dua Satu Do you love me? Do you love me? Do you love me? Kita kunci jawabannya Apakah ada di puncak sensus? Kita lihat Sayang sekali tidak ada Tidak ada Berarti kesempatan dua tim sudah habis Kita akan buka Di Tingkat keempat Puncak sensus Yang dikatakan adalah Sarah Tidak dulu pak Peringkat ketiga Tiga Oke Eh pak ini apaan nih pak? Pak orang ngomong cinta Mana ngomong Sarah Mana ngomong ehehe Menang Biarkan dia Saya pengen tau kita Setelah semuanya keluar Baru kita hajar Oke Permainan apa ini? Bapak Bapak keluarkan Kemudian bapak kasih penjelasan Kenapa keluarnya itu Ini yang keempat adalah Sarah Ya Karena kebetulan yang saya sensus ini Memang orang yang dicintai Namanya Sarah Jadi Jadi ketika dia mengungkapkan cinta Mungkin pertama kali dia Sarah Setelah itu dia ngomong apa Karena yang saya minta adalah Pertama kali di ucapkan Oke Itu yang keempat Tapi yang ketiga itu kan Jorok banget pak Masa pakai ehehe Ini sebenarnya penulisan saya Penterjemahan dari ketika dia menjawab Apa yang pertama kali juga Heheheh Hei pak Itu mah udah Udah Bukan Bukan termasuk kata Itu keluar dari Mulut Sesuatu yang keluar dari mulut Dan bisa didengarkan berarti Ucapan Nah kita catat Jadi waktu itu gimana orang yang misalnya Kalau mengganggu gimana pak Kalau mengganggu ketertiban kuis Berarti orang yang ngomong cinta gimana masa Ini saya tanya pertama kali Kalau pria mau mengucapkan cinta pada wanita Apa yang diucapan Jawabannya gak penting Itu gak ada artinya pak Boleh ucapan tapi harus ada artinya Berarti yang ini yang keduanya pasti Aduh karena dia sebelum ngomong jatuh Lalu dia ngomong Mengada-ada Ini hasil survei Orang kalau beneran sayang Ngomongnya itu gak gampang Ngomongnya itu masih butuh keberanian Dan biasanya kadang-kadang Tapi kalau ehek-ehek itu Nomor dua apa Di dua puncak sensus adalah Bukan benar Ya benar Pak saya masih bisa nahan emosi pak Bapak kalau saya marah Saya udah gak terkontrol Saya gede loh pak ijo lagi Hulek saya hulek Kalau marah bisa gede ijo Pak jadi taleg dong Masa orang ngomong CK CK Aduh CK Aduh Dan di puncak Sensus yang pertama adalah Contoh nih tembak nih Fitrok Fitrok tembak Nomor satu itu pak Nomor satu itu pak Baiklah Baiklah kita menuju ke sensus kedua Oke siap tangan di atas bel Ada lima Lima jawaban di puncak sensus Pertanyaannya adalah Benda apa yang diberikan seseorang Saat pacarnya Ulang tahun Silahkan tim B Tim B silahkan Bunga Bunga Oke bunga kita lihat Tim B kita kunci jawabannya Bunga Apakah ada di puncak sensus Ada di nomor tiga Nilainya dua berarti 200 Tambahan nilai Oke baik Silahkan ada kesempatan menyambut bersih Tidak Anda betul langsung bisa menyambut bersih Dua kali kesempatan salah kita berikan Cok Coklat Coklat Pasti ada coklat Apakah ada di puncak sensus Gak bisa dong pak Coklat itu udah paling yang utama Coklat bener pak Dimana orang ngasih coklat Ya mungkin yang saya survei ini gak mengasih coklat Ini saya berarti kesempatan saya ya Belum Bantu sekali salah Masih ada satu kesempatan Yang selanjutnya Belian Jarang Jarang Tapi pasti ada ini Bagaimana Jenderal di jenderal Berlian Perhiasan 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 Kalung gelang Iya perhiasan mencangkup Kalung gelang gigi Oh gigi Kan ada gigi emas Gigi emas Gigi emas juga ada Gigi emasnya ngompong dong Oke kita lihat ya Bukan emas emas Perhiasan Perhiasan Apakah Oh maaf Dua kali salah Tim A kita beri kesempatan Kalau anda betul ada kesempatan untuk menyapu bersih Semua benda-benda jam tangan apa mobil Kagak ada bohong Nih kasih tau ya Apa tadi pertanyaannya Benda apa yang diberikan Seseorang saat pacarnya berulang tau Beri Beri tau Beri tau Bener-bener Kan benda Eh Eh Jadi Kalau pacarnya ulang tahun Diberi Diberi tau Masa Ini bener Masa ini Ini pacarnya ulang tahun Ya pacarnya Kita beri tau Eh kamu ulang tahun loh ya Ada yang gitu dia lupa Coba kita lihat Kita uji aja kita lihat coba Beri tau apakah ada di puncak sensus Sayang sekali tidak Sebenarnya lengkap Beri tau Beri tau Beri tau Beri tau Beri tau Benda apa yang diberikan pacarnya pada saat ulang tahun Nah ini benda Saya survei tanya orang Benda apa yang diberikan pada pacarnya saat ulang tahun Ya tergantung Tapi kan benda, kak Benda bukan tergantung Yang saya catat adalah jawabannya Bukan bendanya Puncak sukses keempat adalah Benda yang dia inginkan Nah, ya itu apa? Terserah yang ulang tahun Yang saya survei adalah yang memberi Bukan yang ulang tahun Berarti benar ini ada korelasinya Apa benda yang dia inginkan Itu apa? Tergantung Berarti pas Yang kedua di puncak sensus adalah Benda apa yang diberikan? Benda berharga Nah, itu tadi cincin Perhiasan, berlian Saya tanya, Anda pernah belanja gak sih? Pernah, ya pernah dong Kalung perhiasan cincin, saya tanya Benda berharga? Kaos? Enggak Kalau Anda beli? Kenapa? Ada harganya gak itu? Ya ada Berharga gak dia? Berharga Nah, iya Ini benda berharga Ada harganya Dibayar Pas, sudah masuk Ya Berarti kalau saya nomor dua itu diajak berkeluarga Soalnya buat saya yang paling berharga itu keluarga Berharga yang paling berharga Dan di puncak sensus pertama adalah Benda padat Pak, sebentar Nah, ini nampaknya sudah keterlaluan, Pak Kan bisa dia Ini keterlaluan, Pak Aduh Pak, handphone kan benda padat juga Iya Ya, kenapa tadi gak dibenerin? Pak, ini keterlaluan Ini apa? Anda gak jawab handphone, kok Ini nih, cincin berlian Cincin berlian Tapi itu bukan dia gak menyebut cincin Benda, Pak Benda padat lah, Pak Pak, ini saya rasa ini keterlaluan Nomor satu, yang lain, okelah saya mengerti Tapi nomor satu, benda padat Ini kan nampaknya apa gitu Kurang lengkap dong, harusnya benda padat merayap Begitu Itu lalu lintas Gak mungkin ulang tahun digasih lalu lintas Lalu kemana? Iya kan? Ini benda padat itu apa? Ya banyak Oke, kita langsung bacakan skornya ya Gak, benda padat itu apa? Yang spesifik dong, Pak Ketika ada benda padat, kan benda cair juga bisa Gak, iya tapi ternyata di survei tidak ada yang mengatakan Memberi ulang tahun pacarnya itu digadu Benda cair, gak ada Tapi kan harusnya Ada gak yang benda, yang menguap, Pak Yang menyublim Menyublim Menyublim, Pak Tolong Tolong Tolong, Pak Yang menyublim Ini adalah jawaban yang saya survei Jadi saya tidak bisa menyalahkan pendapat Anda juga Tapi saya juga tidak bisa menyalahkan orang yang saya sensus Ya, jadi dipahami ini Dibacakan skornya Agak baik, tim A nilainya adalah 0 dan tim B nilainya adalah 300 Iya, masih tetap Pertanyaan ketiga di sensus saya Ada 5 jawaban di puncak sensus Siap dijawab Pertanyaannya Apa yang pertama kali di ucapkan oleh wanita Saat diputuskan oleh pacarnya? Silahkan tim B Ah, ngaco nih Baik, itu jawabannya Ah, kacau ya Bukan Apa yang pertama kali dikatakan wanita Saat diputuskan pacarnya? Iya Aduh 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 Kita kunjungi jawabannya Iya Oke, baik Kita kunjungi jawabannya Aduh Aduh, apakah ada? Di puncak sensus Tidak ada, saya ingin kali tim A silahkan direbut Tim A punya kesempatan Biasanya cewek kalau diputuskan pacarnya gimana? Aduh, galau nih Aduh, galau nih Aduh, tadi sudah Galau nih Galau nih Galau nih Galau nih Apakah ada di puncak sensus? Sayang sekali Berarti kita beri kesempatan T.B. karena tadi memenjat duluan untuk bisa menyambu bersih Tau, tau, tau Dua kali kesempatan salah Saya tahu jebakannya Oh my God OMG 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 Kita kunjungi jawabannya Apa ada di puncak sensus? Oh my God Oh my God Tidak ada Berarti tidak ada Oh my God Tidak ada yang bisa jawab pertanyaan ini Satu kali kesempatan Tolong dong nih Nggak kuat nih saya Putusin dong tolong Nah Akhirnya pacarnya yang mutusin Klek nih Terima kasih Agak rumit ya Agak rumit ya Pikiran anda ini rumit ya Kita lihat nih Kita lihat nih Coba di puncak sensus Kita lihat Gagal semua Tidak ada Terima kasih Tidak ada Terus Jadi apa yang pertama kali diucapkan wanita saat diputuskan oleh pacarnya Mungkin penonton Riki ada Apa kira-kira kalau pacar diputuskan Itu diputusin apa? Disuapin HMM Kita buka yang kelima Tadi kan dia bilang HMM ya Oke Kok oke? Ya nggak tahu mungkin Kita putus ya Oke Bisa jadi Misalkan contoh putusin Mohon maaf ya Hubungan kita tidak bisa lanjut Saat ini juga kita harus putus Oke 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 Boleh Boleh Saya terima Boleh kalau itu sih Osuka Nggak apa-apa Puncak keempat Yang diucapkan adalah Kamu jahat Padahal aku sudah memberikan segalanya untukmu Tapi ini kah balasanmu? Panjang banget Nah Coba Pak Pak praktekin Nomor 5 Nggak apa-apa Tapi nomor 4 Ini udah tidak masuk kadal Pak Akal Masuk akal Jangan apa-apa putusin Akal Kita praktekin Oke silahkan Baca aja ini Oh ya Oke Mohon maaf Kita harus putus Kamu jahat Padahal aku sudah memberikan segalanya untukmu Tapi ini balasan kamu Masuk akal Masuk akal Ada satu orang yang menjawab Oke Puncak Sensus ketiga Jawabannya adalah Nggak harus persis itu Maksud kamu Ya masih oke lah Boleh lah maksud kamu Maksud kamu Oke oke Bisa ya Puncak sensus kedua adalah Ya Ada dari penonton yang pikirannya persis dengan orang yang sehat sensus Hah Yang dipuncak sensus pertama Jawab yang diucapkan adalah Saat putus dari pacar Eh coba sekarang praktekkan Praktekkan Mendekati host dengan mengintipidasi Praktekkan jawab Tulangi 50 Tim A Minus Bisa 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 Saya cuma pengen mendengarkan orang diputus jawab Srot Ayo praktekkan Pak Ayo praktekkan Bisa Bisa Ayo Ayo praktekkan Ayo bisa Ini kalimat ini dengan wajah seperti apa Dengan Gestur yang seperti apa Tiba-tiba Srot Bisa Ini usahnya nih Perhatikan Maaf kita harus putus Oke baik kita bacakan nilainya ya Saat ini Ini minus ya Di minus karena mengganggu ketertiban ya Ya tajam merah itu berarti minus Oke baik Karena mengganggu ketertiban berarti tim A mendapatkan minus 50 Wah Yeay Yang penting emosi saya tersampaikan Gak apa-apa Yang punya saya kan 300 Sekasih buat kamu Baik Tiba-tiba Tiga ratus Terbiasa ya Sepertinya disini suasananya semakin panas Tapi tenang Jangan sampai terlalu panas Nanti Bapak sepaneng ya Kita cooling down dulu Jangan kemana-mana Tetap di WIB Waktu Indonesia Berjanda Pak gak usah si pacarnya jalan amat Cewek lain ya Ini yang namanya Berkedim Mbak Dua Keharusan sebagai umat manusia Bapak rasakan Sehari gak berkedim Terima kasih telah menonton Bapak Tiba-tiba 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 Tiba-tiba